assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Ahmad Fahri YouTube channel oke teman-teman jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tau nih ke teman-teman semua yaitu seputar game Free Fire Battleground tapi sebelum kita ke videonya aku mau ngeliatin sekali lagi nih guys buat kalian baru nonton kalian jangan lupa untuk mengklik tombol like-like yang ada di bawah dan juga tombol subreknya untuk mensupport channel ini agar lebih semangat dalam mengupload video-video terbaru lainnya tentang Free Fire dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di at Fahrial19 nih guys nah jadi di video kali ini aku bakalan bagi-bagi ke kalian semua yaitu sensibilitas untuk pro player teman-teman jadi di sini tuh ada bermacam-macam smartphone mulai dari HP Vivo HP Oppo HP Samsung HP iPhone realme Xiaomi dan HP HP lainnya termasuk ROG Pondua teman-teman anjay nah disini tadi tuh sudah nge-record teman-teman aku sudah nge-record di sini aku sudah nge-spin tadi di Lucky Royale teman-teman nah eh ternyata itu nggak ke-record teman-teman waduh capek-capek aku ngomong waduh waduh cancel record anjir anjir Aduh susah bener cuy jadi youtuber gitu eh kalau nggak ke-record ya Aduh pokoknya sedih banget itu anjay di sini aku sudah ngelakuin top-up gitu waduh keren cuy keren banget nih tapi ini tuh nggak cocok sih sama bandel yang menggunakan sama karakternya soalnya karakternya perempuan gitu waduh tapi kalau bandelnya menurut aku ya ada cukup cocokan gitu dikit ya anjay kita lihat sini waduh nah sedangkan bandelnya ini tuh aku dapatkan dari event top-up juga teman-teman ini bersamaan teman-teman satu paket gitu waduh satu paket macam paket dari toko sup eh ah itulah Oke jadi disini aku bakalan ngasih kasih tau ke kalian semua yaitu cara sensi ah cara lagi sensibilitas auto headset temen-temen Oke tapi sebelum kita ke videonya aku mau verifikasi tentang akun yang aku bagi-bagi di video sebelumnya jadi akun itu udah nggak berlaku dibagikan soalnya belum cukup 500 like padahal waktunya itu sudah habis temen-temen kemarin tuh waktunya sudah tidak berlaku jadi buat teman-teman yang kata yang sering DM aku di Instagram Bang Bang akunnya bagin aku maaf banget ya guys akunnya tuh nggak dapat dibagi soalnya waktunya sudah tidak berlaku lagi teman-teman jadi tunggu aja giveaway giveaway selanjutnya gitu Oke langsung saja kita ke pengaturan dasar ini sensibilitas nah disini sensibilitas yang pertama aku bakalan ngeliatin ke kalian yaitu sensibilitas HP Samsung Nah untuk HP Samsung itu sendiri jadi teman-teman bermacam-macam mulai dari Samsung kentang sampai Samsung yang speknya itu spek dewa gitu nah disini yang aku ngeliatin itu Samsung Samsung kentang teman-teman nah mulai dari lihat sekelilingnya itu cuma 54 teman-teman ini auto headset teman-teman lihat sekeliling auto 4 dan red dot segnya itu 38 sedangkan dua kali skopnya Oh di sini aku sengaja taruh 12 ini nggak headset teman-teman tapi ini tuh auto AIM kalau misalkan musuhnya jarak jauh terus kalian suka itu pasti auto AIM teman-teman sedangkan kalau kalian pengen dapetin headsetnya itu kalian bisa naikin ke 83 teman-teman terus empat kali skopnya sama teman-teman ini auto AIM tapi jika kalian ingin headshot gitu langsung saja kalian naikin ke 77 nah cakep terus awm skopnya itu kalian diamin aja di 20 atau kalian bisa turunin ke angka 15 teman-teman atau 16 sekitaran begitu teman-teman nah ini merupakan sensibilitas untuk bisa sangat berlaku buat kalian yang ingin jadi pro player gitu Nah oke lanjut ke ahap nah oke lanjut kita ke HP Oppo HP 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 Oppo ini sendiri tuh kita bisa turunin ke 40 teman-teman karena HP Oppo semuanya HPnya itu HP spek bisa di atas spek di atas rata-rata ya jadi kita turunin lihat sekelilingnya terus red dosenya itu kita turunin juga ke 20 nah cakep terus kita lihat di dua kali skopnya kita turunin juga ke angka 61 tadi teman-teman terus di empat kali skopnya kita turunin ke angka 50 teman-teman nah ini tuh pasti auto headset terus am skopnya kita naikin ke 20 teman-teman nah cakep ini merupakan sensibilitas dari HP Oppo teman-teman nah sekarang lanjut ke HP Vivo sedangkan HP Vivo itu agak-agak sama dengan HP Oppo teman-teman jadi untuk lihat sekelilingnya itu kalian di amin aja di angka 40 terus reddoseknya juga kalian di amin di angka 20 sedangkan dua kali skopnya itu kalian bisa turunin ke 42 nah terus empat kali skopnya itu kalian bisa turunin juga ke angka 32 dan untuk awm skopnya itu kalian bisa turunin ke angka 12 teman-teman jadi ini merupakan sensibilitas untuk HP Oppo eh HP Vivo teman-teman terus kita lanjut ke HP HP realme teman-teman HP realme jadi disini ada HP realme untuk HP realme nya itu lihat sekelilingnya itu kalian bisa kurangi sampai angka 15 teman-teman ini serius mengapa aku katakan lihat sekelilingnya 15 karena kalau misalkan kita pakai HP realme itu HP realme itu kan sensibilitasnya itu cukup besar jadi kita kurangin aja ke 15 terus reddoseknya Nah di sini kita reddoseknya itu kita naikin ke angka 40 terus dua kali skopnya kita naikin ke angka 68 dan 60 teman-teman HP Redmi teman-teman Redmi atau Xiaomi nah untuk HP Xiaomi itu kalian bisa kasih lima teman-teman untuk lihat sekelilingnya kalian bisa taruh lima terus reddoseknya kalian bisa eh apa tetapin aja di angka 40 terus dua kali skopnya sama 68 empat kali skopnya itu kalian bisa kurangi sampai 50 lah atau 49 terus ambil skopnya kalian diamin di angka 20 terus untuk HP ROG pon2 atau ya bisa dikatakan HP Sultan itu kalian bisa kurangi sampai 28 teman-teman dua kali skopnya kalian bisa angka 11 dan empat kali skopnya angka 10 terus awm itu kalian kurangi sampai lima teman-teman nah disini selanjutnya aduh ini yang spam mimpet ini aduh tunggu dulu cuy nanti kita membarnya nanti kita pusir yang bareng naik master gitu anjay terus lanjut di sini HP iPhone kalau iPhone itu kalian bisa noling lihat segaliling itu kalian bisa noling terus reddoseknya tuh kalian bisa naikin ke 382 kali skopnya itu kalian naikin 49 dan 38 untuk empat kali skop dan awm skopnya itu kalian nolin teman-teman nah ini merupakan sensibilitas untuk HP iPhone teman-teman nah trik baru untuk headset juga teman-teman itu sangat-sangat sangat gampang kalian masuk ke kostum Hayudi terus kita tunggu nah disini kalian bisa lihat kostum Hayudi aku itu aku sengaja apa ini tuh berada di paling pinggir gitu paling pinggir paling 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 tengah teman-teman agak ketengah-tengah di gitu sini teman-temannya terus kalian ke bawahin sedikit nah ini gunanya apa kita kasih ke bawah karena pada saat kita ingin nge-headshot lawan nih teman-teman kan dan apa ini untuk yang tembakan ini tuh beralih di bawah jadi otomatis tangan kita itu ada ruang untuk bisa narik ke atas dibandingkan dengan kalau misalkan dia disini nah itu nggak ada ruang teman-teman untuk bisa kita tarik ke atas itu reddoseknya jadi sangat susah banget untuk bisa tarik ke atas jadi aku saran itu kalian taruh di bawah sini teman-teman untuk bisa menembak musuh nah otomatis itu akan memberikan ruang untuk di atasnya dan kalian bisa menarik ke atas teman-teman dan hasilnya akan headshot teman-teman walaupun musuhnya itu berjalan samping apalagi kalau berjalan ke depan kita waduh tapi ini aku saran itu Pak kalian tuh pakai peredam teman-teman itu pasti auto headshot apalagi kalau pakai senjata yang kalian sukai seperti scar rosa kalau akaya jarang-jarang headshot sih ya seperti yang aku tekan tadi apalagi kalau m4 teman-teman jadi yaitu merupakan saran aku untuk kostum hybridnya teman-teman Oke teman-teman jadi sekian dulu video kali ini tentang sensibilitas pro player mudah-mudahan semua dapat dimengerti jadi buat jadi buat kalian pengguna HP yang aku sebutkan teman-teman tadi mulai dari HP Oppo Vivo Samsung apa sih tadi ROG Phone 2 iPhone Redmi dan realme itu kalian bisa lihat tadi beberapa sensibilitasnya Nah kalian bisa pause aja teman-teman dan untuk kostum Hayudinnya sendiri teman-teman ya kalian bisa pahami untuk kosme itu kalian taruh di bagian-bagian bawah itu dapat memberikan ruang untuk bisa menarik ke atas karena banyak banget ruang di atas yang kosong dibandingkan dengan jika kalian taruh di sebelah sini teman-teman itu pasti sempit banget ruang untuk bisa narik ke atas jadi aku saranin kalian taruh di bawah teman-teman Nah oke teman-teman jadi segi dulu video kali ini jadi nantikan video-video selanjutnya buat kalian baru nonton kalian yang lupa untuk mengklik tombol eka dan bawah dan juga tombol subreknya untuk men-support channel ini agar lebih semangat dalam mengupload video-video terbaru lainnya tentang free fire dan yang lupa juga untuk follow Instagram aku di at varial 19 jadi ya kurang di follow teman-temannya mudah-mudahan tahun ini bisa 10.000 followers gitu anjay Oke sampai jumpa di video-video selanjutnya saya Ahmad Wahri Babash Terima kasih.